Pemirsa dua perampok dengan modus pecah kaca mobil ditangkap saat reskrim Polresta Barelang. Dan dari hasil perampokan itu, pelaku membawa kabur uang korban senilai ratusan juta rupiah. Dua pelaku pencurian dengan modus pecah kaca mobil terekam kamera pengawas di sejumlah lokasi. Kedua pelaku berinisial Y dan E terlihat profesional dalam menjalankan kejahatannya. Kedua pelaku sudah tiga kali beraksi merampok dengan modus pecah kaca di tiga tempat berbeda di kota Batam. Perampokan modus pecah kaca mobil pertama kali dilakukan pelaku di daerah Citralen, Batam, kota. Dari lokasi kejadian, pelaku berhasil mengambil uang korban sebanyak 300 juta rupiah. Kemudian di lokasi kedua, pelaku berhasil mendapatkan uang 60 juta rupiah. Dan di lokasi ketiga, pelaku berhasil mendapatkan 5 juta rupiah. Melakukan penangkapan terhadap dua orang. Dan juga melakukan pelaku berhasil curat atau pecah kaca yang selama ini dibatang. Ada tiga TKP, dengan total kejadian 100 juta rupiah. Sementara salah satu pelaku mengaku uang 300 juta rupiah hasil kejahatannya digunakan untuk pesta pernikahan anaknya. 300 juta buat kebutuhan keluarga bisa beli rumah lho. Nikahkan anak. Hah? Nikahkan anak. Nikahkan anak. Pesta. Pesta. Iya. Anak tau gak pesta itu dari uang merampok? Tidak tahu. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku ini sudah mengincar korbannya saat melakukan transaksi di bank. Kemudian saat korban selesai mengambil uang dan meninggalkannya di dalam mobil. Di sanalah pelaku memecahkan kaca mobil dan mengambil uang korbannya. Terima kasih telah menonton!